Surah Al-Baqarah merupakan surah yang pertama kali turun di kota Madinah dan terdiri dari 286 ayat. Surah ini mengandung berbagai macam kisah. Contohnya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 258-260. Dikutip dari buku ringkasan tafsir Ibnu Kasir Jilid 1 oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan dari Surah Al-Baqarah. Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya Surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis Riwayat, Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Dalam ayat ke-258 dikisahkan keangkuhan dari Raja Namrud saat sedang berbincang dengan Nabi Ibrahim. Gelarnya sebagai raja dan kekuasaan yang Raja Namrud miliki membuatnya ingkar dan zalim kepada Allah SWT. Dialog tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan rasa kerendahan diri dan pengabdiannya kepada Allah SWT dalam dialog tersebut. Dialog tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan rasa kerendahan diri dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Dalam dialog tersebut, Nabi Ibrahim memohon agar Allah SWT bermurah hati untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Allah SWT mengabulkan permohonan tersebut, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan memotong-motong empat ekor burung, lalu meletakkan bagian-bagian tubuh burung tersebut pada bukit yang saling berjauhan. Pada ayat ke-258 terdapat dialog antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim, sedangkan pada ayat ke-260 ditunjukkan dialog antara Nabi Ibrahim dan Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan, ingatlah, ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, Belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap, dengan imanku. Allah berfirman, Kalau demikian, ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Bukti-bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat ke-259, di mana dikisahkan ada seorang yang pada mulanya masih ragu tentang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, satu persatu Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kuasanya terhadap orang tersebut. Bukti-bukti yang ditunjukkan dalam ayat tersebut antara lain adalah, orang tersebut dihidupkan kembali setelah ia mati selama seratus tahun. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan tulang belulang keledainya ada di sana sebagai bukti bahwa ia telah meninggal sejak lama. Minuman dan makanan yang yang ada sejak ratusan tahun lalu itu masih dalam keadaan baik. Hal ini sebagai tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dalam membuat kondisi makanan dan minuman tersebut terjaga selama beratus-ratus tahun. Keledai yang hanya tinggal tulang belulang kemudian dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Proses penghidupan kembali keledai tersebut langsung dilakukan di depan mata seseorang itu, sehingga kuasa Allah subhanahu wa ta'ala semakin nyata dan tampak di depannya. Nah orang tersebut adalah Nabi Uzair alaihi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala matikan selama seratus tahun dan kemudian dihidupkan kembali. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun. Kemudian menghidupkannya kembali, Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya, lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu, yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati? Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah Ayat 259